Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara semua, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih masih setia bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan puan-puan Ada satu pendedahan terkini Yang dikaitkan dengan Adun Warisan Dan juga dikaitkan dengan nama Ketua Menteri Haji Jinor Dan sudah pasti dikaitkan juga dengan Presiden Warisan Dan juga ada agensi yang besar di Malaysia Juga dikaitkan dengan isu ini Yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Saudara-saudara, melalui satu kenyataan ini Menyentuh berkenaan dengan Tiga Adun Warisan Yang bertindak keluar parti Dan telah didakwa Dibeli oleh Pemimpin Besar di Sabah Dimana Ketiga Adun yang telah meninggalkan parti ini Telah menyokong Haji Jinor Dan meninggalkan Warisan Oke saudara-saudara Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini Saya meminta Jasa baik Anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Subscribe channel ini Dan juga share kepada ramai orang Adun Kunak Sedia disiasat SPRM Ahli Dewan Undangan Negeri Ataupun Adun Kunak Norazlina Arif Sedia untuk disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Berikutan tindakannya Yang meninggalkan parti Warisan baru-baru ini Beliau berkata demikian Ya bagi membuktikan Sama ada Dakwaan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal Yang mengatakan Beliau bersama Dua lagi adun yang lain Telah meninggalkan warisan Baru-baru ini Dan mereka meninggalkan warisan Mereka didakwa Dibeli Untuk menyokong Kerajaan Negeri Pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor Oke saudara-saudara semua Persoalan yang pertama Kalau benar mereka dibeli Untuk menyokong Kerajaan Negeri Pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor Siapa yang membeli mereka Adakah terdapat Satu individu Yang berada di tengah-tengah mereka Antara Tiga adun warisan ini Dengan Ketua Menteri Ataupun Direct Ketua Menteri Yang membeli mereka Itu adalah persoalan Beliau juga mengaluh-aluh Adun kunak Mengaluh-aluhkan Siasatan SPRM Jika Muhammad Syafi Yang mempunyai bukti Kuku Berhubung dakwaannya itu Jadi maksudnya Presiden warisan ada Membuat dakwaan Bahwa tiga adun warisan Yang meninggalkan parti Telah dibeli oleh Telah dibeli untuk menyokong Kerajaan Pimpinan Ketua Menteri Sabah Menurutnya Saya mengaluh-aluhkan Siasatan SPRM Sekiranya Muhammad Syafi Ada bukti Kuku Saya beberapa kali Sudah menafikan Sebelum ini Kerana saya Di fitnah dan Kemudian bertindak Untuk membuat Laporan polis Menurut Adun kunak itu lagi Saya keluar warisan Dengan rela hati Kerana tidak lagi Setuju Dengan halat Setuju parti Yang tidak konsisten Jika ada bukti Minta dilaporkan Secara rasmi Kepada SPRM Katanya dalam Satu kenyataan Muhammad Syafi Yang juga ahli Parlimen Semporna Ketika berbahas Pada persidangan Dewan Rakyat Beliau telah Mendakwa adun warisan Ketiga adun warisan Yang keluar dari parti Bukan keluar Secara rela hati Namun Keluar kerana dibeli Oleh Haji Ji Yang menyebabkan adun parti itu Kini hanya tinggal 16 orang lagi Berikutan itu Muhammad Syafiabdal Turut mendesak Supaya undang-undang Anti lompat parti Diwujudkan Segera Di negeri Sabah Bagi mengatasi Tindakan melompat parti Yang sering berlaku Di Sabah Sementara itu Adun kunak Norazlina Menyifatkan Apa yang dilakukan Warisan di Sabah Sejak kebelakangan ini Termasuk Cobaan mengambil Ahli kerajaan negeri Melalui insiden Yang disebut Langkah Kinabalu Pada awal bulan lalu Sebagai tidak sihat Untuk Sabah Jadi ini adalah Pendedahan terkini Pendedahan sendiri Daripada adun kunak Beliau sedia untuk Disiasat SPRM Dan meminta Presiden Syafiabdal Presiden warisan Untuk mengemukakan Bukti yang kuku Menunjukkan Beliau dibeli Oleh Haji Jinor Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan Setelah ramai Rakyat Malaysia Hampir seluruh Malaysia Sudah mengetahui Bahwa SPRM akan Memanggil Presiden Bersatu Ataupun Pengurusi Perikatan Nasional Dan juga bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Berkaitan Kes Sumbangan Dana Politik Akhirnya Inilah yang Dinantikan oleh Inilah yang Dinantikan oleh Pengundi oleh Rakyat Malaysia Berkaitan dengan Kes Seleweng Dana Dan terutamanya Pembekaan Ekon Bersatu Jadi Sepanjang Pimpinan Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Setelah Pendedahan Pendedahan Yang dilakukan Oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Walaupun kita tahu Muhyiddin Yassin Membangkang Perkara ini Akhirnya Saudara-saudara SPRM Akan Memanggil Muhyiddin Kes Sumbangan Dana Politik Satu Page Facebook Daripada Isham Jalil Beliau telah Kongsi Di Status Facebook Ataupun Dilaman Facebook Isham Jalil SPRM Akan Panggil Muhyiddin Kes Sumbangan Dana Politik Dan Ramai Telah Memberikan Komen Melontarkan Komen Ada yang Kata Cantik Sangat Biarlah Disiasat Belanjawan Yang Paling Hebat Hasil Rakyat Kibar Bendera Putih Dan Ada yang Sanggup Bunuh Diri Tak Sanggup Duduk Dalam Pemerintahan PN Pemerintah Selama 17 Boleh Buat Kampen Begitu Hebat Pada PRU 15 Boleh Buat Kampen Begitu Hebat Pada PRU 15 Tak Masuk Akal Dana Entah Dari Mana Duit ratusan Juta Dalam Bilik Tidur Kredit Perlu Diberi Kepada Anwar Musa Dedakan Kepada Rakyat Ini adalah Komen Di Facebook Isham Jalil Ada yang Kata Abah Kena Demam Kepialu Ada yang Kata Perikatan National Base SPRM Lagi Base Jadi Banyak Respon Daripada Netizen Mungkin Dari Pengundi Pun Ada Mungkin Daripada Yang Bukan Mengundi Muhyiddin Pun Ada Ada Yang Kata Masa Muhyiddin Hampir Tiba Apakah Maksud Itu Adakah Masa Muhyiddin Untuk Meletakkan Jawatan Hampir Tiba Untuk Muhyiddin Mengundurkan Diri Dari Politik Hampir Tiba Masa Muhyiddin Untuk Masuk Penjara Itu Boleh Jadi Sekiranya Muhyiddin Dibuktikan Benar Benar Bersalah Tapi Saudara Saudara Semua Itu Hanyalah Spekulasi Pada Akhirnya Kita Menantikan Keputusan Yang Betul Rasmi Yang Memang Rasmi Yang Benar Keputusan Yang Muktamat Yang Memang Dibuat Oleh SPRM Dan Penguat Kuasa Sendiri Ada Yang Kata Abah Tidak Takut Satu Sen Pun Dia Tak Ambil Ada Juga Kata Permainan Politik Fitnah Dan Persepsi Pasti Akan Hancur Juga Akhirnya Akhirnya Tiada Kes Akta Dermah Perlu Dipindah Segera Kecuali SPRM Masih Di Bawah JPM Kita Dapat Satu Komen Lagi Jadi Memang Banyak Komen Daripada Netizen Setelah SPRM Sahkan Akan Memanggil Muhyiddin Kes Sumbangan Dana Politik Sudah Pasti Di media Sosial Orang Senang Komen Akhirnya Ada yang Cakap Muhyiddin Akan Demam Muhyiddin Akan Tamat Masanya Hampir Tibalah Jadi Ini Satu Isu Yang Sangat Mengejutkan Bagi Saya Baru-baru Ini Juga Di Parlimen Muhyiddin Ada Membuat Kenyataan Bahwa Tuduhan Tuduhan Yang Beliau Terima Berkaitan Dengan Uang Yang Diseleweng Berbilion Bilion 600 Bilion 90 Bilion 45 Bilion Dan Dana Politik Yang Baru-baru Ini Yaitu RM300 Juta Beliau Berkata Muhyiddin Berkata Beliau Tidak Mengambil Satu Sen Pun Jadi Ini Adalah Satu Perkongsian Daripada Isham Jalil Melalui Facebook Beliau Berkata About Time Sambil Berkongsi Berita Tentang SPRM Akan Panggil Muhyiddin Kes Sumbangan Dana Politik Oke Sedara-sedara Teruskan Bersama Di Dalam Channel Apa Comment Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe